Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belakangan ini mulai rajin menyasar sejumlah pejabat di lingkungan kejaksaan sebagai target penyelidikan tindak pidana korupsi. Beberapa waktu lalu, sedikitnya, empat orang pejabat kejaksaan tinggi digiring ke meja penyelidik KPK lantaran diduga terkait kasus swap pengamanan perkara korupsi. Pejabat kejaksaan yang disasar KPK itu diantaranya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Aspidsus Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu. KPK menduga keduanya adalah pejabat kejaksaan yang akan menerima swap dari PT Berantas Abi Praya terkait penanganan kasus korupsi iklan perusahaan pelat merah itu. Sementara, dua orang pejabat PT Berantas Abi Praya yang berencana memberikan uang swap telah diciduk oleh KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan di sebuah hotel di kawasan Cawang. Namun sayangnya, operasi tersebut terlalu dini karena mereka diciduk sebelum uang swap diserahkan ke pihak penerima yang diyakini oleh KPK akan diberikan ke Oknum Pejabat Kejaksaan DKI Jakarta. Tak lama waktu berselang, KPK kembali menjerat dua orang pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dalam sebuah pengembangan operasi tangkap tangan, Jaksa Devianti dan Fahri Nur Malo dijerat karena diduga menerima swap dari pihak terdakwa kasus korupsi BPJS Pemkap Subang tahun 2014, Jajang Abdul Khalid, yang juga melibatkan Bupati Subang Ojang Sohandi. KPK bahkan telah menemukan uang sebesar 528 juta rupiah yang diduga sebagai uang swap yang diberikan pihak terdakwa ke para jaksa itu. Namun apa respon dari pihak kejaksaan atas tindakan KPK ini? Meskipun sebelumnya bersikap terbuka dan kooperatif, namun belakangan pihak kejaksaan sedikit mulai defensif atau mempertahankan diri. Untuk kasus pertama, Jaksa Agung HM Prasatio menyatakan bahwa berdasarkan penyelidikan internal oleh pihak Jamuas Kejaksaan Agung, Kejagung menilai bahwa Kejati DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Aspitsus Kejati DKI Tomo Sitepu sama sekali tidak terlibat dalam perkara swap yang akan dilakukan oleh pihak PT Berantas Abi Peraya. Sebab keduanya, dinilai tidak tahu menahu jika ada pihak lain yang ketika itu tengah berupaya menyuap mereka. Dengan kata lain, pihak Kejagung menyangkal asumsi dari KPK yang menduga bahwa keduanya adalah orang yang bakal menerima uang swap dari PT Berantas Abi Peraya. Sementara untuk kasus yang kedua, lagi-lagi pihak Kejaksaan menunjukkan sikap yang juga bersilangan dengan KPK. Pihak Kejati Jawa Barat menyatakan bahwa uang yang disenyalir sebagai uang swap oleh KPK sebesar 528 juta yang ditemukan di kantor Kejaksaan sebenarnya adalah uang cicilan pengembalian kerugian negara yang diserahkan pihak terdakwa kasus korupsi BPJS kepada pihak Kejaksaan. Bahkan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Ferry Wibisono menyatakan akan memberikan tanda bukti cicilan pengembalian atas kerugian negara ini ke KPK. Kini tak dapat dihindari antara dua lembaga pendegak hukum ini yakni KPK dan Kejaksaan harus beradu premis atau dugaan awal untuk menguji siapakah yang lebih valid pendapat dan kesimpulannya dalam perkara ini. Tentu publik berharap kedua lembaga ini dapat bersikap dewasa dan tidak bertindak di luar prosedur baku yang selama ini kita anut. Perbedaan-perbedaan pendapat diantara keduanya harus diselesaikan melalui dialog-dialog terbuka yang konstruktif agar publik tidak lagi disajikan tontonan adu kuat antara sesama lembaga pendegak hukum layaknya cicak versus buaya dalam versi berbeda. Pemirsa untuk memperbincangkan masalah perbedaan pendapat antara pihak KPK dan Kejaksaan terkait kasus swab penanganan perkara yang baru-baru ini terjadi, kini telah hadir di studio peneliti dari Indonesian Corruption Watch ICW Lola Esther. Kami juga mengundang Anda nanti untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 0811-8333-5551 dan lainan telepon 021-529-00311. Dan saat ini juga sudah tersambung di ujung telepon dengan pakar hukum pidana dari UPH, Bapak Jamin Ginting. Selamat pagi Lola. Pagi Mas Kristina. Selamat pagi juga kepada Pak Jamin Ginting. Bisa mendengar Pak? Halo. Baik, terima kasih Pak Jamin Ginting. Baik. Lola terlebih dahulu. Lola, dalam dua kasus swab yang diduga melibatkan oknum jasa, seperti yang kita tahu, pihak Kejaksaan belakang ini melontarkan pendapat-pendapat yang sedikit berbeda lah dengan premis dari apa yang ada dari KPK. Bagaimana Anda melihat gejala ini? Ya, sebetulnya ini kan jadi agak timpang. Artinya di awal ketika OTT berlangsung, Kejaksaan ada niatan baik kurang lebih seperti itu. Untuk kooperatif kerjasama dengan KPK mengungkap, kira-kira kalau memang ada mafia di Kejaksaan itu siapa saja, kurang lebih seperti itu. Tapi belakangan kemudian ada resistensi tertentu yang kita sayangkan sebetulnya dari pihak Kejaksaan. Karena begini, proses hukum kan masih berjalan. Artinya kalau kemudian ada pernyataan bahwa dalam temuannya jamwas, misalnya tidak ditemukan ada pelanggaran etik, itu tidak kemudian menganulir adanya potensi pidana yang terkandung dalam perbuatan tertentu oleh Jaksa. Jadi ini proses hukum masih berjalan, jadi harapannya Kejaksaan juga sepatutnya tidak perlu terlalu resisten ketika ada oknum-oknum Jaksa yang diperiksa oleh KPK. Karena ini kan sebetulnya salah satu upaya bersih-bersih kalau memang kemudian dibuktikan bahwa orang-orang ini memang tersangkut oleh perkara korupsi. Baik. Nah Pak Jamin Ginting, barusan Lola berkata bahwa tidak menganulir potensi adanya pidana, tindak pidana. Anda sendiri melihatnya bagaimana Pak Jamin Ginting? Ya saya melihat kalau KPK sudah melakukan operasi tangkap tangan ya tentu didasarkan kepada penelitian yang cukup mendalam, saya kira terhadap orang tersebut yang menjadi target operasinya. Saya kira memang benar tadi Lola, harusnya Kejaksaan juga harus secara struktural membuat suatu sistem yang baik dalam proses pengawasan terhadap dasar-dasar Jaksa. Karena kita lihat kewenangan Kejaksaan ini cukup luas sekali ya, mulai dari tingkat penyidikan kalau tingkat tingkat khusus sampai dengan eksekusi terhadap telaku tindak pidana. Jadi kemungkinan ranah-ranah yang riskan itu bisa digunakan untuk segala tindak pidana, termasuklah korupsi di dalamnya. Jadi saya kira, ya Kejaksaan juga menerima ini sebagai suatu hal yang bersih-bersih dari yang disebutkan itu adalah hal yang terbaik menurut saya. Nah, apa dengan ini petanda bahwa Kejaksaan mulai defensif mempertahankan diri seperti yang dikatakan Lola tadi, Anda setuju begitu Pak Jamin Ginting? Biasanya memang kalau jiwa korsa dalam setiap institusi itu besar sekali ya, tidak hanya di Kejaksaan, di kepolisian kita tahu beberapa kasus korupsi yang terjadi juga mereka pada awalnya tetap bertahan bahwasannya kode etik profesi harus lebih dahulu menilai itu kan begitu. Nah, hal ini wajah-wajah saja, tapi kode etik profesi itu tidak bisa menghambat perbuatan pidana seseorang kalau memang dia tertangkap tangan. Jadi dasar memang tetap hukum pidana, tindak pidana itu ya Pak Jamin Ginting ya? Iya, jadi kalau suatu perbuatan pidana, apalagi dia tertangkap tangan, kode etik itu tidak begitu dominan, kalaupun nanti dia di dalam etik tidak menyalahi kode etik, tapi perbuatannya itu sudah melakukan tindak pidana, sehingga perbuatan pidana bisa dipidana, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai nanti setiap institusi dapat membentengi diri anggotanya hanya karena asal-asal tidak menyalahi administrasi atau kode etik yang berlaku di institusi masing-masing. Itu akan sangat berbahaya sekali kan bagi pertegatan hukum. Iya Pak Jamin Ginting, kembali ke Lola, sependapat bahwa ini tidak jadi hal dominan soal etik kalau memang tindak pidanaannya nanti akan lebih dominan begitu? Iya, sepatutnya memang kode etik ini harus ditegakkan jelas, tapi jangan sampai itu kemudian melokalisasi isu, jangan sampai seolah-olah hanya karena tidak ada pelanggaran etik, kemudian itu tanda kutip menganulir pidana yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Saya sepakat dengan Pak Jamin tadi, sebetulnya kalau memang sudah ada dugaan tindak pidana dilakukan dan proses hukumnya tuh sudah berjalan, jadi sepatutnya dibiarkan saja proses itu terus berjalan sehingga nanti kita belakangan bisa tahu apakah memang ada tindak pidana yang dilakukan oleh para oknum ini. Jadi rasanya resistensi kejaksaan ini jadi tidak masuk akal, karena kalau memang ini dianggap sebagai sebuah reformasi birokrasi di kejaksaan harusnya disambut dengan baik. Nah apakah sikap kejaksaan yang memang tampaknya berinisiatif untuk memberikan opsi atau second opinion lah ke KPK ataupun ke publik ini sah untuk dilakukan sebagai sesama lembaga penegak hukum gitu? Iya sebetulnya kan masing-masing lembaga jelas punya mekanisme sendiri termasuk soal tadi penegakan etik gitu ya, tapi lagi-lagi kalau akhirnya pun dianggap tidak ada pelanggaran etik ini tidak serta-merta menghapus pidana, sehingga kalau proses pidana sudah berjalan atau proses hukum sudah berjalan, ya ini sebetulnya sudah tinggal dilancarkan saja gitu. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang mungkin normal tadi seperti disampaikan oleh Pak Jamin bahwa spirit the corpse gitu ya, atau semangat korsa itu masih ada, tapi itu tidak serta-merta kemudian bisa tanda kutip melindungi anggota-anggota korps yang memang diduga melakukan pidana. Bagaimanapun proses hukum yang sudah berjalan dibiarkan dulu sampai dengan selesai, walaupun nanti hasilnya seperti apa akan kita lihat berikutnya begitu ya. Sepakat. Nah berkaitan dengan KPK sendiri, kita tahu bahwa beberapa kali terjadilah seperti ini antar lembaga, terkesan inkorporatif dalam menangani kasus-kasus korupsi, atau memang jangan-jangan memang seperti itu, KPK harus selalu berseberangan pendapat atau bagaimana nih Anda melihat? Jadi begini, kalau kita lihat secara historis itu kenapa KPK muncul juga antara lain, karena kerja kejaksaan dan kepolisian dalam pemberantasan korupsi itu dilai minim gitu ya, artinya tidak maksimal. Sehingga muncullah KPK. Harapannya ketika KPK muncul bisa membantu tanda kutip bersih-bersih yang ada di kedua lembaga penegak hukum lainnya. Sehingga ke depannya pun ketika ada penanganan perkara korupsi yang mungkin bersinggungan gitu ya, antara kewenangan yang satu dengan KPK gitu, itu bisa diselesaikan tanpa harus ada tarik urat, kurang lebih seperti itu. Ini kan beberapa kali kita memang melihat bukan best practices gitu ya, antara kerja penanganan perkara korupsi ketika KPK menindak aparat penegak hukum dengan korps asal si aparat penegak hukum gitu. Nah ini sebetulnya kan jadi catatan penting, bahwa jangan-jangan memang reformasi di masing-masing aparat penegak hukum ini belum jadi agenda utama. Sehingga ketika ada oknum-oknum di antara aparat penegak hukum lain yang terlibat korupsi, kemudian ada resistensi tertentu gitu. Nah ini yang kita sayangkan, bahwa harusnya kalau memang kita sepakat bahwa reformasi birokrasi di aparat penegak hukum itu jadi agenda utama, harusnya kedua lembaga bisa sedikit suportif gitu ya. Minimal sedikit suportif gitu. Artinya ketika ada proses hukum yang berjalan, disupport saja gitu. Tidak perlu ada resistensi yang berlebihan. Pak Jamin Kinting, bagaimana Pak menurut Anda? Terkesan in kooperatif atau memang harus begitu Pak antara KPK dengan lembaga penegak hukum lain? Sebenarnya ini kan sama-sama penegak hukum. Jadi dalam criminal justice system harus ada kesatuan kan dan saling koordinasi. Saya kira kalau salah satu anggotanya masing-masing dalam criminal justice system terjadi masalah, tentu harusnya mereka bisa, ya dalam tanda petik mereka saling berkoordinasi untuk memberikan keterangan yang baik dan benar. Saya kira begini ya, kejaksaan memang belakangan ini saya kira banyak sekali yang disorotin. Bahkan apa yang terjadi di Jawa Timur terhadap peradilan yang dikalahkan oleh pengadilan. Dan juga kasus-kasus penangkap tangan terhadap laku tindak pindahan korupsi di kejaksaan. Ini saya kandangkan kejaksaan menjadi target utama dalam hal-hal yang belakangan ini. Nah saya kira tidak perlu kita khawatir. Karena kalau untuk perbaikan, saya kira apa yang terjadi belakangan ini terhadap kejaksaan seperti tsunami. Menurut mereka yang saya dengar terhadap mereka. Dan ada orang-orang tertentu yang ingin menjatuhkan jaksa agung, ya itu kan kabar-kabar yang kita cerima. Tetapi saya kira saya selalu positif lah mengenai hal ini. Artinya ini perbaikan demi tekturisasi kejaksa yang lebih baik ke depan. Saya kira mekanisme penerimaan calon jaksa harus lebih melihat integritas dan juga gaya hidup kejaksaan juga harus diperhatikan. Saya kira kalau kita ingin menjadi seorang jaksa ya pengabdiannya harus mengabdian benar. Jadi jangan terpesona lihat lawyers yang punya penampilan yang hatanya banyak dan kita lama-lama. Karena kan ingin seperti mereka atau kok bisa seperti itu ya. Tapi ya itulah realita yang kita lihat di beberapa di lapangan. Mungkin dari hasil penelitian yang ada juga bisa dilihat. Nanti ICW juga bisa surba itu. Apakah gaya hidup kejaksaan itu sesuai enggak? Oke, baik. Itu akan jadi kita topik lain lagi gitu Pak Jamin Ginting. Tetap bersama kami pemirsa. Karena setelah ini Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.